Keinformasi lainnya pemirsa, penyebar foto Ketua Umum Partai Golkar, Bahlila Hadalia dengan botol minuman keras dilaporkan ke Baris Krim Polri. Pelapor menilai pelaku yang diduga dari internal Golkar ingin mencemarkan nama baik Menteri ESDM tersebut. Laporan tersebut dilayangkan oleh kader muda Golkar, Lisman Hasibuang. Pelapor mengatakan pihaknya mencurigai adanya oknum internal atau kelopok tertentu yang sengaja memviralkan foto untuk mencemarkan nama baik Menteri ESDM tersebut. Sebelumnya beredar, sebuah foto yang diduga Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlila Hadalia. Dalam foto ini, Bahlila berpakaian casual dan sedang menelepon serta terdapat minuman keras di sampingnya yang disebut seharga Rp30 juta. Makanya kami sebagai kader muda Parti Golkar hadir sini terpanggil karena semua kader Golkar sedulu Indonesia sangat marah terkait dengan kejadian saat ini yang viral, foto yang diviralkan oleh orang-orang ataupun kelompok tertentu yang kita bertanggung jawab.